Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nasional Kabupaten Moko-Moko siapkan 4.000 pendataran tanah sistem lengkap PTSL agar masyarakat memanfaatkan program tersebut sebaik mungkin. Dalam upaya membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah pemerintah Kabupaten Moko-Moko melalui Badan Pertahanan Nasional atau BPN, Kabupaten Moko-Moko mendapat target 4.000 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di wilayah Moko-Moko. Kepala BPN Moko-Moko, Asman Hadi menyampaikan program sertifikat PTSL ini disubsidi oleh negara. Artinya yang menyangkut masalah kegiatan di Badan Pertahanan semuanya bersubsidi. Tetapi masih ada kewajiban bagi masyarakat seperti patok atau tapal batas dan matrai itu ditanggung masyarakat. Saat ini masih dalam tahapan identifikasi nanti akan menyasar ke desa-desa. Berdasarkan data sementara dari tim yang telah melakukan identifikasi, yang harus melakukan pengukuran baru terdapat enam desa. Yaitu desa Talang Sepakat, Talang Sakti, Pondok Tengah, Tanjung Jaya, Sungai Ranggas, dan Sukapindah. Bagi masyarakat yang mengikuti program ini harus melengkapi persyaratan yang ditentukan. Masyarakat itu yang jelas ada surat keterangan tanah, SKT, yang dibuat oleh desa. Kemudian ada juga surat penguasaan fisik yang disaksikan oleh dua orang saksi dan kepala desa. Kemudian surat asal tanah lainnya mungkin dulu hibah dari orang tua atau pernah beli gitu kan. Jual beli, kwitansi, dan SPPT-PBB. Asman Adi menambahkan, ya bara program prioritas nasional ini disambut antusias oleh masyarakat karena melalui program ini sangat terbantu dengan PTSL ini yang mana sebelumnya terkendala biaya dengan melalui program PTSL ini agar tanah masyarakat mendapat kepastian hukum atau memiliki bukti kepemilikan. Dari Kepantin Muko-Muko, Rubi Hardaya, Kontibutor TPR Bengkulu, melaporkan.